Selamat menikmati. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup. Contoh dari komponen abiotik adalah air, batu, tanah, seharian matahari, dan lain-lain. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen biotik ini terdiri dari beberapa masa, yaitu Producent, konsumen, penulai, dan hasil. Producent, yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang telahnya, tumbuhan sejauh, tumbuhan lain yang mempunyai peluang-peluang. Konsumen, yaitu makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya. Yang termasuk dalam konsumen, manusia, hewan, jamur, mikroba. Pengulai, yaitu makhluk hidup yang memiliki peluang sebagai pengulai, sebagai bahan organik yang berasal dari organisme selain yang telah mati, Seperti, bakteri, dan cacai. Penghancur, datu makhluk hidup yang mampu menghancurkan bahan organik yang berasal dari kisah-kisah organisme selain yang telah mati. Penis hewan berdasarkan makanannya dibagi menjadi tiga. Helbipola, kamipola, dan omipola. Helbipola adalah hewan memakan penyungan. Contohnya, kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Omipola adalah hewan pemakan bambing dan hewan lain. Contohnya, harimau, singa, kucing, dan lain-lain. Omipola adalah pemakan penyungan dan hewan lain. Contohnya, ayam, burung kucilan, bebek, dan lain-lain. Jauh hidup adalah proses perubahan untuk tubuh makhluk hidup, Mulai dari tulur bayi hingga menjadi hewan dewasa. Atau yang disebut juga dengan imago. Jauh hidup hewan berdekat menjadi dua macam. Jatuh, hewan yang mengalami metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Jauh hidup hewan dengan metamorfosis, Membukakan perubahan tubuh makhluk hidup yang disedi oleh perubahan bentuk dan organ. Contoh, jauh hidup hewan dengan metamorfosis, Antara lain, kubu-kubu, lalat, sapun, dan lain-lain. Macam-macam metamorfosis ada dua. Jatuh, metamorfosis kempurna, dan metamorfosis tidak terlalu. Metamorfosis kempurna, yaitu metamorfosisnya melalui empat tahapan. Jatuh telur, lava, buka, dan imago. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis kempurna antara lain adalah Katak, lalat, kubu-kubu, dan lain-lain. Metamorfosis tidak terlalu. Metamorfosis adalah metamorfosis yang dalam proses perkembangannya hanya melalui tiga tahapan. Jatuh telur, mipa, dan imago. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis kempurna antara lain, Caktum, belalang, jangkret, dan lain-lain. Hewan tanpa metamorfosis adalah hewan yang bentuk tubuhnya tidak mengalami pembahan dari kecil hingga dewasa. Contoh, dalam hidup tanpa metamorfosis antara lain, Kustil, ayam, buaya, dan lain-lain. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda namun saling keterkaitan di antaranya keduanya. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu Mutualisme, komentarisme, Paratikisme, Mutualisme adalah Hubungan antara dua makhluk hidup yang paling menguntungkan. Contohnya, Lebat dengan gunak, Penceras dengan gebal, Afleksia dengan lalat, Dan lain-lain. Komentarisme adalah Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, Yang lainnya tidak diwujudkan. Contohnya, Ikan lemawa dengan bimu, Anggret dan pohon yang ditumpangi, Tumbuhan kaku dan pohon, Dan lain-lain. Paratikisme adalah Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, Yang lainnya dilugikan. Contohnya, Kutu di kepala manusia, Jambu dengan lelak buah, Keting tambang, Dalam peluk manusia, Dan lain-lain. Pertama kanan adalah, Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam satu ekosistem. Pertama kanan dibagi menjadi lima, Yaitu, Tumbuhan, Konsumen tingkat satu, Konsumen tingkat dua, Konsumen tingkat tiga, Dan pemulaan. Tumbuhan memproduksi makanan yang dimilih, Melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan, Buka gula, Dan lain-lain. Tempat menyimpan makanan perdertumbuhan, Biasa dalam bentuk gigi, Batang, Kuah, Daun, Dan akal. Konsumen tingkat satu, Merupakan hewan helbivora, Atau hewan pemakan tumbuhan. Tetapi, Tidak menutup kemungkinan binatang pemakan segala, Juga maksudkan konsumen tingkat satu. Contohnya, Tapi, Buda, Kambing, Tikus, Dan lain-lain. Konsumen tingkat dua, Merupakan hewan helbivora, Yang akan memakan konsumen tingkat satu. Jadi, Konsumen tingkat satu, Merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat dua, Agar dalam bertahan hidup. Contohnya, Ula, Burung, Dan lain-lain. Konsumen tingkat tiga, Memakan konsumen tingkat dua. Contohnya, Elang, Sedulah apa jenis ula, Halimau, Dan lain-lain. Pasal konsumen tingkat tiga mati, Tubuhnya akan membutuk. Tingkatan ini, Memupakan tingkat akhir perjalanan makhluk hidup. Biasanya, Hewan yang menjadi penguai, Adalah bakteri dan jamur. Adapun, Hasil dari penguai, Yang terjadi, Biasanya menjadi setawan yang, Menyimpulkan tanah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.